Kita beralih ke informasi internasional. Pemirsa beberapa lokasi wisata dan restoran di Perancis sudah mulai beroperasi. Pemerintah Perancis melonggarkan aturan karena angka pasien corona terus turun. Pemerintah Perancis menilai puncak pandemi corona telah usai, sehingga sejumlah fasilitas sudah mulai dibuka kembali. Aktivitas warga di pusat kota pun sudah mulai ramai. Sejumlah tempat wisata dan juga restoran sudah mulai bisa beroperasi kembali. Bahkan sejumlah restoran membuat inovasi, berupa penyaringan udara di sistem sirkulasi udara. Namun pemerintah Perancis tetap mengimbau warga untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas, sehingga angka penyebaran virus corona bisa terus turun. Di Perancis sendiri terdapat 157 ribu kasus positif, setengahnya telah dinyatakan sembuh. Bagaimana aktivitas warga di Perancis? Apakah aktivitas perekonomian sudah berjalan normal? Kita bergabung dengan warga negara Indonesia, Habib Rizky yang tinggal di sana. Selamat siang waktu Jakarta. Mas Rizky bagaimana situasi saat ini di Perancis? Apakah betul sudah dilonggarkan kembali di sana, Mas Rizky? Mas Rizky, silakan. Ya, selamat pagi waktu Pak Riz. Ya, selamat pagi waktu Pak Riz. Silakan Mas Rizky, bagaimana situasi di sana? Apakah betul pelonggaran sudah dilakukan di Perancis? Memang di sini itu ada tiga fase. Yang pertama adalah untuk unlockdown ini ada tiga fase. Fase yang pertama adalah ya itu unlockdown pada tanggal 11 Mei sampai 1 Juni, seperti itu. Kemudian kelonggaran itu di sini itu memang belum 100 persen, seperti itu. Namun memang untuk seperti restoran itu mulai dibuka. Kemudian restorannya itu dibuka cuma hanya untuk take away saja. Dan kemudian makannya itu hanya boleh di bagian teras saja, seperti itu. Untuk mall sendiri itu sudah mulai dibuka pada tanggal 11 Mei sampai 1 Juni. Nah, kebetulan kita ini di fase 2, 2 Juni sampai 21 Juni. Unlockdown pada fase 2. Jadi memang sekolah-sekolah sudah mulai dibuka, cuma SMP, SMA, dan SD itu kelas 6 saja. Untuk SD, SMP, dan SMA itu pada kelas 3 saja. Karena memang untuk menghambat adanya penyebaran virus corona. Jadi skala prioritas seperti itu. Di dalam kelas pun hanya boleh ada 15 orang, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rizky, warga negara Indonesia di Perancis. Salam kami untuk teman-teman warga negara Indonesia di sana. Selamat siang waktu Jakarta.